What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! They are not going to get the respect, so scrap it, worry about the safety of the fans, and the people come back next year. Gue setuju banget dengan komentarnya Shaquille O'Neal, walaupun jujur gue minggu lalu bilang, wah gue excited banget nih kalau NBA season bisa kembali lagi musim ini, tapi memang bener sih kata Shaq itu ada asterisksnya nanti yang juara, karena kita tahu ada bintang kecil, artinya dimana nanti pasti ada penjelasan, oh season 2019-2020 NBA sempat disuspend karena ada coronavirus, sehingga mungkin aja yang nanti akan menjadi juara bukanlah tim yang layak menjadi juara, karena ada 4 tim menurut gue yang layak menjadi juara season ini, ada Lakers, ada Clippers dari Western Conference, lalu ada Milwaukee Bucks, dan juga ada Toronto Raptors dari Eastern Conference, tapi bila NBA dilanjutkan kemarin ini ada beberapa gagasan dari Adam Silver, dimana yang pertama mungkin hanya bermain di 2 tempat yaitu Las Vegas dan Orlando, which is Orlando juga itu bukan home courtnya dia, karena akan mainnya di Disney World, jadi bukan di kandangnya mereka, Las Vegas bukan kandang siapa-siapa, jadi setiap tim bermain di luar, boleh dibilang kayak di luar arena yang mereka belum pernah main, jadi gak ada yang punya advantage, lalu juga bermain tanpa fans, tanpa fans itu susah loh, beneran menurut gue, bermain tanpa fans itu gak mudah, karena fans itu biasanya kan memberikan momentum, itu memberikan semangat kepada para pemain, lalu juga kalau pemain-pemain yang main di luar kandang gitu, biasanya suka termotivasi karena mungkin di trash talk sama fans lawan gitu, jadi ini adalah environment yang sangat berbeda banget, lalu pemain juga Adam Silver mengeluarkan statement, bilang katanya, bila ada satu pemain saat regular season, atau mungkin saat season yang dilanjutkan lebih tepatnya, ada yang positif, itu pemain tersebut akan di karantina dan tidak bisa bergabung ataupun berlanjutkan season-nya bersama tim tersebut. Nah, kalian bayangin gak kalau misalkan Lakers kehilangan LeBron James, juga dia positif, atau Milwaukee kehilangan Giannis, atau Clippers kehilangan Kawhi, ataupun Toronto Raptors kehilangan Pascal Siakam, itu akan menjadi pukulan yang keras sekali untuk tim tersebut, dan chance mereka untuk menjadi juara akan sangat mengecil. Jadi memang, kalau dengan kondisi seperti ini, gue setuju banget sih dengan Shaq mungkin ya, mungkin season-nya dihapus aja, kita akan kembali lagi musim depan, karena menurut gue selama belum ditemukan vaksin, ataupun belum sampai total casesnya bisa 0 bertambahnya, memang 0 di seluruh dunia, menurut gue masih belum aman untuk memulai season apapun sih menurut gue, walaupun hari ini gue tau UFC main, itu menurut gue agak lumayan mengejutkan, tapi yang pasti menurut gue, kalau memang udah ketemu vaksinnya barulah oke, tapi memang gue harang akan lanjutkan juga beberapa berita, yang lucu sih Doc Rivers nih, Doc Rivers itu bilang, kalau memang gak ada penonton, itu pasti suaranya sunyi banget kan, dan pasti kalian bisa semua denger dari kamera nantinya, misalkan kayak Patrick Beverly, he likes to trash talk, pasti kita bisa denger trash talk apa yang digomongin, Patrick Beverly dia masih ngomongnya kenceng, kadang-kadang ada penonton yang masih bisa kedengeran, kita, nah pelatih juga ngomongnya agak kenceng, terakhir-terakhir, jadi kita bisa denger strategi pelatih, apa juga pelatih marah-marah gitu, nah ini Doc Rivers sedikit worry, kalau memang tanpa penonton, kayaknya Patrick Beverly katanya will not make a game, bisa kena technical foul terus, itu menurut gue satu statement yang menarik banget, dari Doc Rivers tentang bermain tanpa fans, dan kalian pasti tau deh, itu akan berat banget sih, kata juga mungkin katanya 40% ya, kalau gak salah pemasukan dari NBA itu adalah dari tiket penonton, oke, next kita akan ngomongin juga katanya, kalau memang season ini bisa kembali, Adam Silver bilang, setiap tim akan mendapatkan 3 minggu, untuk melakukan training camp sebelum season ini mulai, menurut gue itu cukup banget, beberapa tim pun sekarang ini sudah membuka fasilitas latihannya, sekarang yang gue tau ada 2 tim, Cleveland Cavaliers dan juga Portland Trailblazers, Portland itu katanya datang main sekitar 9 pemain, lalu juga Cleveland yang datang sekitar 6 pemain, tapi peraturannya ketat banget untuk masuk ke training facilities ini, ada 4 peraturannya, yang pertama itu players harus dress up, langsung pakai baju workoutnya, dan gak boleh pakai locker room, yang kedua hanya 4 pemain yang dikasih dalam satu waktu, di dalam fasilitas, dan setiap pemain harus bawa bola sendiri, dan kalau hal itu ada peraturan, setiap pemain itu harus jaraknya 12 feet, lalu gak boleh ada head coach allowed, up to 4 assistant coaches, or player development personnel, jadi hanya assistant coaches, ataupun trainer-trainer mereka, lalu yang terakhir adalah temperature checks for everyone, and additional cardiac screenings when appropriate, lalu setelah ini dibuka, ada beberapa pemain yang merasa katanya dipaksakan oleh timnya, untuk balik ke training facilities, dan Chris Paul pun sebagai player association president, dia bilang dan memberikan concernnya itu, bahwa ada pemain yang di pressure untuk workout di facilities, dan dia sudah menyampaikannya kepada Adam Silver, sehingga Adam Silver pun sudah katanya akan mengkonteks setiap tim, untuk tidak mempressure, dan ini merupakan volunteer, voluntarily workout, jadi setiap pemain harus bersedia, maksudnya bukan harus bersedia, tapi kayak lebih volunteer lah, mereka kalau memang bersedia, mereka bisa datang ke practice facility-nya, dan di Cleveland pun pintu-pintunya udah dibukain, kalau gak salah, jadi pemainnya bener-bener minimal touch banget, touching the surface, which is untuk avoid kontrak virus tersebut, tapi menarik ditunggu katanya Adam Silver ini, decision untuk resume, resume, memulai untuk memutuskan apakah NBA akan mulai lagi atau tidak, bisa sampai bulan Juni nanti sih, jadi kita tunggu saja perkembangannya bagaimana, tapi yang pasti, kalau menurut kalian sih, apakah fair untuk memulai season ini lagi, dengan kondisi seperti itu, apakah Lakers masih bisa juara, atau Milwaukee masih bisa juara, nah ini akan sangat menarik banget, dan gue juga penasaran sih sebenarnya pemain-pemain NBA ini, in shape atau enggak ya, karena beberapa pemain sebenarnya memang, mereka itu menyewa, ataupun minjem lapangan yang deket rumah mereka, biasanya ada high school gym, atau ada church gym, jadi beberapa pemain sih katanya, masih mencoba menjaga, kondisi badannya mereka, lalu, itu aja sih, kayaknya harus dibahas, oh ya ada berita lagi, kayaknya Paul Gesol, mau mencoba balik ke Lakers, satu tahun lagi, untuk menyelesaikan karirnya di sana, semoga, bisa terjadi lah, karena Paul Gesol adalah orang yang baik juga, salah satu pemain yang paling sopan, yang gue pernah ketemu, very very polite sekali, so hopefully it will happen, for Paul Gesol, guys, itu dulu yang kita akan bahas, kalau kalian punya topik yang ingin dibahas di timeout, kalian bisa tulis saya di comment section di bawah, thank you banget yang udah nonton hari ini, dan udah support channel ini selalu, I really appreciate it, jangan lupa guys, untuk follow brand gue juga, yaitu No Limits, at No Limits underscore underscore ID, thank you guys for watching, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and I'll see you guys next video, peace!